Gunung Api Marapi Gunung Api Mencatat, kolom abu berwarna kelabu pekat condong ke arah barat laut. Menurut petugas PGA Marapi, Ahmad Rifandi, erupsi terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 8,7 mm dan durasi 59 detik. Erupsi ini terjadi di tengah status siaga level 3, yang ditetapkan sejak Rabu sore. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, mengimbau warga untuk tetap waspada dan menjauhi area berbahaya di sekitar puncak. Hingga kini, erupsi masih berlangsung dan terus dipantau. Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali erupsi pada Kamis pagi, 7 November 2024. Erupsi terjadi pukul 6.20 WIB, dengan semburan abu vulkanik setinggi 500 meter di atas puncak. Pos pengamat Gunung Api Marapi mencatat, kolom abu berwarna kelabu pekat condong ke arah barat laut. Menurut petugas PGA Marapi, Ahmad Rifandi, erupsi terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 8,7 mm dan durasi 59 detik. Erupsi ini terjadi di tengah status siaga level 3, yang ditetapkan sejak Rabu sore. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, mengimbau warga untuk tetap waspada dan menjauhi area berbahaya di sekitar puncak. Hingga kini, erupsi masih berlangsung dan terus dipantau. Terima kasih telah menonton!